Polisi pastikan motif pelaku pembunuhan yang dilakukan Roy Mondosah Siregar, mahasiswa FKIP UMSU karena dendam. Pelaku membunuh Nurain Lubis, dosen UMSU yang mengajarnya setelah sering dimarahi dan diancam akan mendapat nilai buruk. Korban, ini adalah dosen daripada tersangka. Selama ini korban selalu memarahi tersangka ketika dia lupa membawa buku pelajarannya ke dalam kelas. Sementara selasa siang, ratusan pelayat mengantarkan dosen FKIP UMSU Nurain Lubis ke peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum Pancur Batu, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Pihak keluarga pun berharap pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal. Sementara itu pihak rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara meliburkan kegiatan belajar mengajar selama lima hari sebagai tanda berkambung. Pihak pimpinan dan segenap sipitas akademika itu meliburkan seluruh aktivitas di kampus sebagai bentuk tanda duka cita kita terhadap peristiwa yang terjadi. Hingga kini pihak UMSU terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pemeriksaan pelaku yang tinggal menunggu waktu untuk diberhentikan sebagai mahasiswa UMSU. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.